Hei semuanya, balik lagi di video warga anime, warganya peribus sedunia. Attack Titan adalah salah satu dari 9 titan pecahan kekuatan Ymir Fritz. Yang paling menonjol adalah nama Attack Titan sendiri, yang sebenarnya adalah judul dari cerita ini. Taban kata On di Attack on Titan, dari judulnya saja kita tahu bahwa Attack Titan ini menjadi sorotan utamanya. Sejauh ini, Attack Titan ini diketahui memiliki 3 pemilik, dan tanpa basa-basir lagi, inilah 3 pemilik kekuatan Attack Titan. Dan sebelum kita lanjut, mari botak intronya. Eren Kruger Eren Kruger adalah sosok yang mewariskan Attack Titan ke Krista Yeager. Tidak diketahui Eren Kruger menggunakan kekuatan ini untuk apa saja. Yang jelas, dia bisa lama sekali menyelinap di militer Marley tanpa terpergok. Kalau dia ini, sebenarnya adalah sekutu Restora Sionis Eldia. Eren Kruger mengaktifkan kekuatan Attack Titan untuk menolong Grisa Yeager, dan memusnahkan para-para jurid Marley yang membawa Dina, Grisa, dan anggota Restora Sionis Eldia lain ke Paradise. Berkat kemampuan Attack Titan untuk melihat memori dari penerusnya, Kruger bahkan sempat menyebut nama Mikasa dan Armin, meski ia tidak kenal keduanya. Jadi, kekuatan sejati Attack Titan adalah mengakses memori masa lalu dan juga masa depan para penggunanya. Grisa Yeager Setelah Eren Kruger, pebalis Attack Titan adalah Grisa Yeager. Grisa inilah yang menyebabkan Attack Titan memiliki sekalian kekuatan Founding Titan saat ia mengalahkan dan memakan Frida Reis dalam pertempuran. Yang mengejutkan, kemudian terungkap kalau ada sosok tertentu yang memprovokasi Grisa melakukan hal itu. Grisa juga yang kemudian menyebabkan kematian seluruh keluarga Reis, kecuali Ro. Grisa kemudian mewariskan Attack Titan kepada Eren. Tentu saja, metodenya adalah menjadikan Eren sebagai Titan liar. Eren sebagai Titan lalu memangsa ayahnya sendiri dan Eren pun menjadi Titan shifter. Eren Yeager Setelah Eren Kruger pindah ke Grisa Yeager, Attack Titan sekarang berada di bawah kendali Eren Yeager. Wujud Titan ini seharusnya adalah yang paling kuat dalam sejarah, karena Eren mewarisi Attack Titan yang telah diperkuat dengan kekuatan Founding Titan. Bahkan tak hanya itu, Eren pun menambahkan pula kekuatan Warhammer Titan ke dalam dirinya. Ditambah dengan kemampuan pilih diri Eren, Attack Titan yang ini adalah ancaman yang sulit dihentikan. Sudah begitu, kemudian Eren pun bisa mengaktifkan Rumbling yang menciptakan tragedi besar. Dimana dia mampu mengandalkan para Titan liar sesuka hatinya. Dan itulah tiga pemilik kekuatan Attack Titan sejauh ini. Akankah kekuatan ini berpindah lagi nanti sebelum seri berakhir? Mari kita nantikan selanjutannya. Dan cukup sekian untuk pembahasan kali ini, jika kalian memiliki pendapatan lain, silahkan tutup saja di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan sampai jumpa di video selanjutnya di warga anime. See you next on Warga Anime. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!